Saya membuka bisnis ini dengan modal awal yang cukup sedikit lah bisa dikatakan, sekitar 2 juta rupiah waktu itu untuk membeli peralatan makan yang saya impor langsung dari Korea. Halo pemirsa Blog Tuban TV, nama saya Kamala, saya owner dari Kimchi Chinggul Tuban, berlokasi di Ruko Andalusia Food Square, Jalan Basuki Rahmat Tuban. Saya memulai bisnis ini di tahun 2017, tepatnya di tanggal 4 September. Ini saya mulai karena saya memang dari zaman kuliah mencintai makanan Korea dan saya juga penyuka musik K-pop. Jadi saya awalnya setiap weekend suka coba-coba bikin makanan Korea, kemudian kalau lagi pergi ke Surabaya atau Jakarta, saya biasanya coba makanan Korea yang ada di kota itu, di restoran-restoran yang asli dari Korea. Ya jadi di awal itu saya memang menyesuaikan dengan taste orang Indonesia. Saya coba bikin resepnya dari resep asli Korea, tapi saya sesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Saya juga sudah studi banding sendiri ke Korea untuk membandingkan rasa yang asli seperti apa dan rasa yang disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Tuban seperti apa. Saya ke Korea satu minggu, waktu itu tahun 2019 kebetulan. Jadi di sana saya bersama satu teman saya sebagai translator, kita bertemu dengan salah satu owner dari Halal Kitchen Korea. Jadi saya bertemu dengan Mr. Hasan K. Ye Lee. Itu beliau menceritakan tentang perjalanannya sebagai seorang mu'alaf dan juga seorang owner restoran makanan Korea yang halal di kota Seoul. Saya membuka bisnis ini dengan modal awal yang cukup sedikit lah bisa dikatakan, sekitar 2 juta rupiah waktu itu untuk membeli peralatan makan yang saya impor langsung dari Korea. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya mulai bisa sewa rupiah sendiri, kemudian membeli peralatan yang lain, kemudian juga mendekor ruangan kafe saya dengan dekorasi khas Korea. Menu-menu yang saya tawarkan di Kimchi Chinggo ini benar-benar asli makanan yang tradisional dari Korea, seperti spicy ramyun, kemudian bulu gogi, dosot bibimbap, seperti itu. Kemasannya memang dibikin modern, cuma resepnya tetap asli tradisional Korea. Dan rasanya juga menyesuaikan lidah orang Tuban sih, jadi untuk tingkat kepedasannya biasanya kita tambahin, jadi masyarakat Tuban menyukai makanan Korea ini juga. Harganya sangat terjangkau, jadi kita mulai dari harga 5.000 rupiah untuk kimchi atau acar pedas Korea, sampai paling mahal 50.000 rupiah, itu untuk menu buddha jjigai, untuk menu sup pekat khas Korea itu, itu untuk dimakan bersama-sama dengan teman atau keluarga, bisa sampai 4 atau 5 orang. Omset per hari minimal 1 juta sih biasanya, jadi 1 juta sampai ke atas. Paling ramai biasanya waktu ada hari libur nasional, jadi dari pendatang juga datang ke sini, kemudian orang-orang yang biasanya bekerja juga libur. Untuk resep, saya sendiri yang merasiknya, karena saya yang memang berlangkat untuk studi banding sendiri, kemudian dari dulu juga saya sudah belajar untuk memasaknya, kemudian saya mengajarkan kepada karyawan yang akhirnya sekarang bisa jalan sendiri dengan sistem autopilot. Di masa pandemi ini cukup berpengaruh pada bisnis saya, karena memang banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan, kemudian juga omset turun lumayan banyak, sekitar 50 persen. Jadi dari pihak kami melakukan berbagai inovasi untuk bisa bertahan di era pandemi ini. Salah satunya kita membuat instant Korean food, jadi makanan Korea yang instant. Jadi kita bikin satu makanan itu yang biasanya bisa didikmati di kedai, kita bikin frozen, dan bisa dimasak sendiri di rumah masing-masing pelanggan seperti itu. Itu lumayan membantu juga di era pandemi, dan juga dari pihak customer juga senang, karena masih bisa menikmati makanan Korea favoritnya di rumah. Kalau jam buka di Kimchi Chinggu itu, untuk weekday, kita mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam biasanya, tapi karena pandemi ini kita batasi mulai jam 2 siang sampai jam 9 malam saja. dengan mengikuti protokol kesehatan tentunya, dengan pembatasan jumlah customer yang masuk, dan juga tetap menjaga kebersihan. Jadi untuk terobosan di era pandemi ini, selain kita membuat instant Korean food, nantinya secepatnya ini kita akan membuat home service, jadi untuk makanan-makanan yang bisa dinikmati bersama keluarga, dengan porsi besar seperti bulgogi set atau daging panggang, kemudian budi cigi, sup pekat khas Korea itu, kita akan bikin home service. Jadi kita menyewakan kompor, kemudian panci atau grillnya, sekalian bahannya, dan kita kirim ke rumah customer. Nanti waktu sudah selesai, nanti kita ambil kembali. Menu favorit di sini, yang pertama itu bulgogi set, jadi daging panggang khas Korea. Ini menjadi menarik karena pengunjung bisa menikmati daging panggang ini dengan cara membakar sendiri daging tersebut. Jadi mereka ada experience untuk gimana membakar daging itu sesuai tingkat kematangannya yang mereka sukai. Kemudian yang kedua, spicy ramion, jadi mie kuah pedas ala Korea. Ini kita penyajiannya ada menggunakan mangkok panci emas khas Korea. Jadi panci ini kita memang impor dari Korea, beserta alat makannya, jadi sendok dan sempit itu kita datangkan dari Korea. Jadi kalau makan spicy ramion dalam wadah ini, pengunjung berasa seperti ada di Korea langsung. Dan mereka seperti berada di dalam drama atau mungkin acar-acar di Korea, mereka biasa lihat makan spicy ramion itu. Jadi saya di sini selain jual makanan Korea yang pastinya enak dan terjangkau, juga saya menjual experience. Jadi bagaimana pengunjung itu bisa merasakan, pertama vibes Korea. Jadi dekorasi kita bikin tradisional Korea, kemudian juga alat makan kita impor langsung dari Korea, seperti panci, kemudian sujo, itu sumpit, dan sendok khas Korea. Mereka juga bisa mencoba baju tradisional khas Korea yang bernama hanbok, itu kita sewakan juga di sini. Jadi bisa foto-foto dan juga bergaya ala prince dan princess Korea. Yang pasti akan terus berinovasi dengan produk, kita membuat produk yang terbaik dan juga nyaman untuk customer di era pandemi ini. Jadi seperti home service, atau instant Korean food, seperti itu. Kemudian juga marketing juga harus tetap dijalankan sih, agar customer itu selalu ingat dengan produk kita. Untuk teman-teman pebisnis pemula yang ingin memulai bisnis di era pandemi, saran saya tetap dijalankan bisnisnya, karena kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. Jadi kalau kita sudah punya konsep, kita sudah punya produk, kita sudah tahu cara memasarkan, jadi tetap jalan aja, karena di era pandemi ini banyak hal-hal yang tetap bisa kita lakukan dan bisa kita inovasikan untuk bisa tetap menarik minat customer. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, karena ada banyak konten-konten yang bisa dinikmati dan juga bisa dipelajari dari konten ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram-nya di blogtuban.com Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Kim Cicingu untuk mengetahui update terbaru dari kita dan juga produk terbaru kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.